Tiga orang guru dinyatakan positif COVID-19 oleh Puskesmas Andalas Padang hari Kamis. Tiga orang guru ini kemudian diminta melakukan isolasi mandiri karena masuk kategori orang tanpa gejala. Puskesmas Andalas Padang melakukan uji usap terhadap para guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah Kecamatan Padang Timur sejak tiga hari yang lalu. Ada sekitar 1.500 orang guru di wilayah Kecamatan Padang Timur yang terdaftar mengikuti uji usap di Puskesmas Andalas Padang yang sudah terlaksana baru sekitar 1.200 orang. Dari yang sudah diuji usap tersebut, tiga orang dinyatakan positif COVID-19. Setelah dirujuk dan diperiksa lebih lanjut, ketiga orang guru tersebut masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Oleh karena itu, mereka diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Jumlah total guru yang ikusap di Kecamatan Padang Timur ada sekitar 1.500 orang. Yang baru terlaksana sampai hari ini sudah lebih dari 1.200-an. Dari yang terlaksana, ada sekitar tiga orang yang kita terbukan positif dan tidak bergejala dan sudah kita rujuk untuk pemeriksaan dan juga sudah isolasi mandiri. Pelaksanaan uji usap kepada guru-guru ini merupakan perintah Dinas Pendidikan Kota Padang, menjelang dimulainya sekolah tetap muka pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah yang akan mulai menggelar proses belajar-mengajar secara tetap muka. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.